Garis ini pakai pulpen Satu Dua Dua Ini yang tidak hancur Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa dengan saya kembali Sugi Bambang ya Di video kali ini teman-teman Saya akan mereaksikan sebuah video Bahwa video yang dibuat Chandranaya Yang beton dipukul Ditendang dan pecah Itu sebenarnya Dihantam pakai palu teman-teman Dan video ini dibuat oleh Bung Mus tadi ya teman-teman Kita tonton videonya Dan sebelum itu saya akan rekam layar dulu ya Satu Oke Kita tinggal play ya teman-teman ya Jadi bisa saya pastikan Bahwa ini bukan tumbukan tangan Atau kaki Karena yang disini Yang diklaim dia menghacurkan itu Dia mengukul Opa-opa ada disini Ini kalau bener Ngeri gitu teman-teman Beton Pecah Bayangkan Bayangkan ya teman-teman ya Beton tadi pecah Kalau daftar di MMA Atau di kejuaraan yang lain Gimana ya Kepala ya Hancur kali ya teman-teman Oke Ini yang kemarin mereka Pembuktian Mr. A Melakukan Tendangan selama 5 menit Disini memang hancur Ini memang hancur Kemarin sempat ada Frame yang bocor Frame editing yang bocor Jadi kakinya menembus Nah itu seperti penggabungan Antara sudah di Ketika menendang Dengan ketika dia Membuat Pukulan-pukulan Penggabungannya Sangat tidak baik sekali Nah Lihat Tetap Dengan ciri khas yang sama Jadi disini ada lingkaran martil Lihat ya Ini kalau dia tidak hancur Dia memiliki Ciri khas yang sama Ini lingkaran martil Lihat Ini lingkaran martil Dan dia halus Jadi ketika dia terbentur Sama martil Dia akan papak halus Seperti ini Dan melingkar Ini juga Ini real ya teman-teman Ini real Dan ini sudah dibuktikan Di tempatnya teman-teman Ini juga Ini saya pelankan dikit ya Nah disini juga ada Nah ini dia Oke Ini Pukulan-pukulan martil Lihat lingkaran Oke Ini lingkaran martil Jadi Tidak ada Kejahatan yang sempurna Oke Saya hadir disini Waalaikumsalam Monggo D Masuk D Dan saya saksikan semua Pola-pola pencahada Semua dengan pola pencahada Yang sama Genduk Neng Pati Dengan surat yang sama Kita kira matilah sebesar ini Jadi matilah yang hanya di palu itu Dan berusaha membuat Kerusakan di dinding ini Tetapi tetap masih Menyusupi Video loh Bekas-bekas Ini Tekanan halus disini Dan berbentuk Berbentuk ringan Ini sama Ini sama Oke teman-teman Disini saya cut dulu Teman-teman Jadi Video Pembuktian bahwa Itu memang benar Pukulan martil Dan menurut saya pribadi Memang ya Benar ya Karena Ada ciri khasnya Itu Bentuknya Halus Teman-teman Dan saya Percaya sih Sebelum ada Pembuktian dari Mbak CC nya Kalau memang benar itu Ditendang Dipukul dan hancur Teman-teman Karena memang Disini kelihatan Begitu semua Teman-teman Ini bukti ya Ini fakta Ini real Dari tim Memang kesono Teman-teman Dan kita Coba cari yang lain ya Oke Disinilah Tempat kejahatan dimulai Ya Pemalsuan Membuat konten-konten video Dengan editing Yang membuat Narasi Bahwa dia Dianggap sakit Oke Guys Fighters Be smart Oke guys Gue temuin Spot Diamond ini Cuman gue mau review ya Memang ini dihancurkan Ini dihancurkan Jadi Ini spot Yang Pukulan mereka Ada disini Ini spot Pukulannya Yang mau gue Breakdown itu Ini Adalah Pukulan Hantaman Benda Tumpul Tumpul Keras Jadi bukan Dengan tangan Gue akan buktikan Dari sisi ini Ini CC Memumpul Dari posisi ini Lihat ini Dari sisi ini Lihat Ini hancur Ini hancur Memang ini dibuat Hancur Lalu Ini adalah Kelihatan banget kan Kalau di palu kan Teman-teman kan Bekas Bekas Bekasnya Kelihatan banget Dari sini dipakai pulpen Satu Dua Dua Oke Ini yang tidak hancur Tiga Tiga Oke Jadi ada Ada titik palu Satu Dua Tiga Ini titik martil ya guys Ini titik martil Ini saya lingkar-lingkarin Kemudian Lihat deh Ini titik martil lagi Empat Nah ini Lingkar ya Maksudnya lingkar Ini tidak Tidak hancur Di sini titik martil Ini empat Kemudian Kalau lihat ke bawahnya lagi Tumbukan-tumbukannya sama Tumbukan-tumbukan Martil Lihat Ini tumbukan martil Tumbukan martil Ke bawah lagi Ya Ini Tumbukan martil Oke Lihat lingkarnya Lihat lingkarnya Oke Jadi Jadi Bisa saya pastikan Bawa ini Bukan tumbukan Tangan Atau kaki Karena yang disini Yang diklaim Dia menghancurkan itu Dia mukul Opa Opa Ada disini Ya ini opak-opaknya disini Dan saya lihat dari sudut pandang ini Ternyata ini adalah pukulan martil Oke Kalau kurang jelas Saya cari lagi bukti selanjutnya Ini garis halus ini Ini persis Palu yang sama Lihat ya Ini Ini Palu yang sama Lihat Yang dipakai untuk memukul Nah disini ada pukulan-pukulan kecil Nah ini bercoba untuk Pengen melihat Efek hancur disininya Tapi lihat Ini garis halus ini Persis dengan martil yang sama Disini garis memang ada satu Jadi Bilh halus Disini halus sekali Dan berbentuk Seperti setengah lingkaran Kelihatan gak? Coba kita sekali zoom lagi Bahwa ini adalah setengah lingkaran Tep jari saya Ini adalah setengah lingkaran Dari martil Ini bukan tangan Oke teman-teman Videonya cukup Kita coba cek lagi Video yang lebih Itu ya Coba kita cek lagi Kemana saya sudah Buat Sebentar Tak cari eh dulu Nah Disini mungkin lebih jelas ya Perbedaannya ya Kalau tadi hanya video Standar Cuman Bagi gue cukup jelas Tapi Bagi teman-teman kan mungkin Belum jelas Makanya saya liatin video ini Biar lebih jelas ya Teman-teman ya Lihat Ini hancur Ini hancur Memang ini dibuat hancur Lalu Ini adalah Lihat ya Guys Ini adalah lingkar Martil Nah Ini digetok Gak Gak mempan ya Tapi pakai kaki-pakai tangan Hancur ya Kita lanjut lagi Teman-teman Lihat ya Guys Ini Garis halus ini Ini persis Palu yang sama Lihat ya Ini Halus Palu yang sama Lihat ya Ini martil yang sama Yang dipakai Untuk memukul Kita lanjut lagi Teman-teman Kenapa tadi ada garis 2 Di sini Ini penggabungannya Tidak baik Editingnya tidak baik Ketika dia memukul Kemudian dihancurkan Kemudian digabungkan Dengan yang hancur Itu Tidak seimbang Frame-nya berubah Ya ini Waktu dia menendang Siku beton Ternyata Memiliki Ciri khas yang sama Perhatikan Ini hancur Tapi kita lihat Bukti itu ada Dari samping Dimana dia mulai Dihancurkan Ya sudut halus Bekas pukulan Benda tumpul Ya di sini Ada lingkarnya juga Teman-teman Videonya selesai Kita matikan dulu Nah udah mati Jadi kesimpulannya Itu Video apapun Kejahatan apapun Kalau memang Diedit Sedemikian rupa Pasti akan Ketahuan Pasti akan ketahuan Dan Sejujurnya Saya sangat kecewa Sekali Dengan Mbak CC Dan Mas Ragus Kenapa Kalau sudah terbongkar Kenapa gak klarifikasi Pinta maaf Ya teman-teman Teman-teman juga pasti Kecewa ya Kalau saya pribadi sih Lebih mendukung Minta maaf Kemudian buat konten Yang lebih bagus Lebih bermanfaat Dan itu Lebih saya dukung Dan mungkin teman-teman Juga mendukungnya kan Daripada Dia melakukan Klarifikasi Juga klarifikasinya Juga Menyimpang Dari isi Yang kita harapkan Teman-teman Oke teman-teman Cukup ya Cukup sampai sekian Jika ada kekurangan Jika ada kesalahan Dari kata-kata saya Dan reaksi Saya nonton video Kebenaran ini Teman-teman Saya minta maaf Begitu Jika teman-teman Suka dengan konten ini Dan bermanfaat Kasih like Dan subscribe Tapi jika teman-teman Tidak suka dengan konten ini Ya kasih masukkan Di kolom komentar Nanti kurangnya apa Akan saya lengkapi Gitu teman-teman Oke teman-teman Untuk tim Bila Diri Bersatu ya Saya Suki Bapak Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan ya teman-teman